Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudaraku Shalom Tema kita dikuduskan dalam kebenaran Saudara Saudara di hari Minggu Pasca yang ketujuh Yang merupakan hari Minggu Pasca yang terakhir sebelum Pentecostal Bacaan kita diambil dari doa yang sangat terkenal dalam Injil Yohanes pasal 17 ini Saya mau mengatakan Saudara Saudara bahwa inilah doa yang indah dan penuh inspirasi Yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya Selain doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius Doa Bapak kami Doa yang ada di dalam Injil Yohanes ini Saudara Saudara Dia spesial ditujukan buat murid-murid dan buat semua orang percaya termasuk kita yang hidup sekarang ini Luar biasa bukan? Tuhan Yesus tidak meminta supaya semua pengikutnya mendoakan dia Padahal ia sedang menghadapi situasi dan kondisi yang sangat menakutkan Ia tidak meminta kepada semua pengikutnya Supaya bersatu hati untuk mendoakan dirinya Sebab apa yang terjadi setelah itu sangat-sangat mengerikan Doa ini sangat dasyat Saudara Saudara Sebab ia spesial sekali lagi spesial datang di hadapan Tuhan Di hadapan Sang Bapak Dalam kemanusiaannya Dia mengerti apa yang terbaik bagi setiap kita Ia tahu apa yang kita perlukan Ia tahu apa yang kita butuhkan Dan karena itu ia membuka hatinya di hadapan Tuhan Memohon kiranya Tuhan melindungi setiap orang yang percaya Yakni Saudara dan saya Nah Saudara-saudara Mari kita bayangkan Betapa bahagianya kita kalau kita didoakan Tidak begitu kah Sedangkan baru membangun kehidupan berumah tangga Baru menikah Kita mengeluarkan undangan untuk semua orang Dan apa yang kita harapkan dalam undangan itu Mohon doa Kita meminta Supaya kita didoakan Bapak ibu ketika dalam kelemahan tubuh Tiba-tiba ada penatua Ada diakin Apalagi pendeta datang untuk mendoakan Wah Belum rasanya Saya rekanah susi tahu Senang Semua orang rindu untuk didoakan Senang untuk didoakan Bahagia ketika dia didoakan Nah itu baru manusia Bagaimana jika lo yang datang itu adalah Tuhan Yesus sendiri Yang adalah sumber dari keselamatan Doa-doa kita dialamatkan kepadanya di dalam namanya Dia sendiri yang datang berdoa Nah persoalannya saudara-saudara ini yang sering Diucapkan oleh banyak orang yang meragukan tentang keilahian Yesus Kalau dia betul Allah sumber selamat Kenapa dia harus berdoa Saya mau mengatakan saudara-saudara Bahwa Yesus disini sedang menampilkan karakter manusia yang sempurna Ia datang dalam kerendahan hatinya di hadapan Tuhan Untuk menaikkan doa dan harapan Dalam kemanusiaannya ia tahu bahwa setiap kita Sangat membutuhkan sentuhan tangan Tuhan Ia hendak meninggalkan keteladanan bagi kita Dan inilah yang kemudian diungkapkan oleh Yaakobus Bahwa doa orang benar Orang benar yang mana itu Orang yang sungguh-sungguh hatinya rendah di hadapan Tuhan Tahu bahwa ia tidak mampu untuk menghadapi masalah ini Tahu bahwa ia tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini Dan karena itu dia membuka seluruh keberadaan hidupnya di hadapan Tuhan Hanya engkau Tuhan yang mampu mengatasi persoalanku Keteladanan itulah yang ditinggalkan oleh Kristus Dalam kemanusiaannya Ia mewakili kita untuk memohon apa yang paling utama dalam kehidupan Bukan harta Bukan kekayaan Bukan jabatan Bukan kedudukan Sebab semua itu adalah sifatnya sementara Tetapi satu hal yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga Adalah keselamatan jiwa Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Indah sekali Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Dalam ayatnya yang ke-12 Disitu ia menyatakan kekuasaannya Tanya bahwa selama aku bersama-sama dengan mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Tidak ada problem yang dihadapi oleh para murid dan para pengikutnya Selama Yesus ada di tengah-tengah mereka Coba baca semua kitab ini Lapar Semua diselesaikan Dengan cara yang tidak logik Dengan cara yang tidak masuk akal Saat orang banyak membutuhkan makan Para murid diminta supaya melayani mereka Pikiran para murid mana mungkin hal itu bisa terjadi Mereka melihat Mereka mengukur-ukur kemampuan mereka Kita ini hanya memiliki seperti ini Mana mungkin kita bisa membagikan kepada semua orang ini Jumlahnya tidak 10, 100, 200, 300 Tetapi 5000 orang Laki-laki tidak dihitung kerempuan dan anak-anak Mustahil untuk menyatakan sesuatu kepada mereka Dengan keadaan kita Dengan keterbatasan kita Dengan apa yang kita punyai Tetapi Yesus ada di tengah-tengah mereka Kuasanya melampaui segala-galanya Kuasanya melampaui keterbatasan kita Ia mampu menjangkau apa yang tidak bisa kita jangkau Tetapi Yesus meminta kesiapan kita Apa yang ada padamu Jangan pernah berkelu kesah Jangan pernah bersubut-subut Yang penting apa yang ada padamu Sini aku berkati Dan mereka menyerahkan itu Bukan Ayat 12 menyatakan bahwa Selama aku bersama-sama dengan mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Aku menjaga mereka Ada yang sakit Disembuhkan Ada yang berduka cita Dihiburkan dan dikuatkan Dengan membangkitkan yang mati Peristiwa Nain Peristiwa Lasarus Kehadiran Yesus Dalam kemahakuasaannya Di tengah para murid Dan di tengah orang banyak Yang mengikutinya Mengatasi masalah Itu selama dia ada di dunia Dan sekarang Ia meninggalkan keteladanan Supaya kuasa itu Kita alami Maka tidak ada Satupun yang bisa kita lakukan Selain merendahkan diri Di hadapan Allah Dalam keyakinan yang kuat Itu yang dikatakan oleh Yaakobus Jikalau didoakan dengan yakin Sangat dasyat Kuasa Itu hal yang pertama Bapak Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus Menjelang ia ditangkap Ini hal yang kedua Tuhan Yesus tahu bahwa Apa yang terjadi Kemudian akan Menggoncangkan bangunan iman Seperti gempa bumi Yang sangat dasyat Melululantakan seluruh bangunan Yesus tahu bahwa Mereka akan tergoncang imannya Dan akan menyaksikan Tuhan yang mereka andalkan Itu ditangkap Disalibkan Dibunuh Dengan cara yang Tidak layak Dan itu Saudara-saudara Doa ini Endak membangkitkan Keyakinan Bahwa Tidak ada Satupun kuasa Yang dapat Membatalkan Rencana Dan maksud Tuhan Dan ia Menerima Jalan Tia Dolorosa Bukan sesuatu Yang dibuat-buat Tetapi Itu yang sudah Ditentukan Dari semula Karena apa Karena kita Ia menjadikan dirinya Sendiri Tameng Sehingga Semua orang Yang ada Di belakangnya Mengikut dia Terindar Dari Kematian Ia membiarkan Tubuhnya Dicabik Renungan Jumat Agung Kemarin Dan Bilur-bilur Itu Tubuh Yang mulus Ini Terkoyak Tubuh Yang mulus Ini Tersayat-sayat Mengapa Karena Ia bertahan Melindungi Kita yang ada Di belakangnya Sehingga Dikatakan Oleh Bilur-bilurnya Kamu menjadi Sembuh Dia menyampaikan Doa ini Supaya kita Diyakinkan Bahwa Seluruh Yang dipirmankan Oleh Tuhan Sama seperti Renungan Pada hari Minggu kemarin Sudah Dikenapi Di dalam dirinya Dan Inilah Yang dikumandangkan Di atas Puncak salib Ia berseru Tetelestai Sudah Selesai Sudah Beres Sudah Tuntas Tidak ada Lagi yang Perlu Ditakuti Tidak ada Lagi yang Perlu Dikuatirkan Kuasa Si jahat Telah Dilucuti Kuasa Maut Telah Ditaklukkan Surat Utang Dosa Kita Telah Dihapuskan Hingga Saudara-saudara Doa ini Adalah Doa Penguatan Tuhan Yesus Bagi Para Muridnya Juga Kepada Kita Yang Masih Hidup Sampai Sekarang Ini Di Tengah-tengah Berbagai Tantangan Kesulitan Doa Ini Menjaminkan Bahwa Ia Akan Menyelesaikan Segala Sesuatu Yang Tidak Mampu Untuk Kita Selesaikan Lalu Saudara-saudara Doa Ini Memohon Supaya Kita Dikuduskan Tahu Nggak Kata Kudus Dalam Bahasa Ibrani Kata Yang Dipakai Adalah Kados Apa Artinya Kados Special Lain Daripada Yang Lain Yesus Meminta Supaya Kita Yang Percaya Kepadanya Ini Menjadi Umat Yang Dibedakan Dari Yang Lainnya Dikususkan Untuk Apa Untuk Kebaikan Untuk Kebenaran Untuk Keadilan Inilah Yang Menjadi Dasar Bagi Paulus Sehingga Ia Berkata Hendaklah Kamu Berubah Oleh Pembaruan Budimu Jangan Serupa Dengan Dunia Ini Sebab Kamu Telah Dikuduskan Kamu Spesial Di Mata Tuhan Dan Inilah Jaminannya Bagi Kita Yang Dikatakan Oleh Satu Yohanes Pasal Dua Ayat Satu Ayat Dua Tua Buka Disitu Hal Hal Ini Kutuliskan Kepadamu Supaya Kamu Jangan Berbuat Dosa Tetapi Sekalipun Kamu Berbuat Dosa Kita Mempunyai Pengantara Yang Agung Pada Bapak Dialah Yang Akan Membenarkan Kita Ingat Saudara-saudara Akhir Dari Perjalanan Kehidupan Bukan Disini Tetapi Di depan Meja Pengadilan Ilahi Sangat Ngeri Kalau Kita Mendengarkan Kantor Pengadilan Negeri Kantor Pengadilan Tinggi Mahkamah Konstitusi Pokoknya Yang Berhubungan Dengan Penghakiman Pengadilan Ngeri Rasanya Kita Menjadi Terdakwa Disitu Dan Memang Kita Adalah Terdakwa Yang Akan Diajukan Di Meja Pengadilan Ilahi Siapa Yang Menuntut Kita Iblis Siapa Pembela Kita Yesus Siapa Hakim Yang Memegang Palu Nah Ini Dalam Satu Yohannis Bacanya Sangat Jelas Ada Tiga Yang Ada Disorong Itulah Tontonan Yang Hendak Menyadarkan Kita Iblis Tidak Akan Pernah Berkompromi Ia Akan Terus Menuntut Pak Anu Kemarin Melakukan Ini Dosa Yang Sangat Keci Tidak Boleh Diselamatkan Dia Adalah Milikku Bayangkan Ini Pukadana Sang Tidak Ada Yang Ditutup Tutupi Tetapi Siapa Yang Ada Disamping Kita Ia Akan Berkata Tungan Tumupukadana Sang Amani Tetapi Kan Mang Kamu Kuali Mang Kamu Kuali Jadi Tanya Iku Apamu Dia Bukan Milikmu Tetapi Dia Milikku Karena Itu Aku Berhak Untuk Menyelamatkan Dia Mang Kamu Kukbaya Dengan Apa Ia Kubeli Nyawaku Sendiri Itulah Sebabnya Kita Dibenarkan Di Dalam Kematian Kristus Karena Itu Kita Spesial Kita Umat Yang Kudus Ham Kados Yang Sangat Spesial Di Adapan Tuhan Dan Status Kita Yang Spesial Inilah Yang Harus Kita Pertontonkan Kepada Dunia Dalam Kebenaran Perilaku Yang Benar Tindakan Yang Benar Pikiran Yang Benar Kata Kata Yang Benar Supaya Dunia Tahu Bahwa Mereka Adalah Kita Ini Dunia Tahu Bahwa Kita Ini Adalah Milik Tuhan Mari Saudara Saudara Kita Sudah Dikuduskan Untuk Kebenaran Hiduplah Di Dalam Kebenaran Maka Keselamatan Yang Daripadanya Akan Sempurna Bagimu Haleluya Amen Sum Son Abone Terima kasih.